Hai semuanya, saya Fahni Dindanur Aini dari kelas XF3 nomor urut 18 ingin menjelaskan tentang sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit. Sejarah Kerajaan Majapahit Majapahit adalah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur Indonesia yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi Kamaharajaraya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayamuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut negara kertagama, kekuasaannya terbentang di Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur, meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan. Sebelum berdirinya Majapahit, Singosari telah menjadi kerajaan paling kuat di Jawa. Setelah Singosari jatuh, berdirilah kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur antara abad ke-14 sampai ke-15 Masehi. Tanggal pasti yang digunakan sebagai tanggal kelahiran kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215, Saka yang bertempatan dengan tanggal 10 November 1293. Berdirinya kerajaan ini sebenarnya sudah direncanakan oleh Kertarajasa Jawa Wardana atau Raden Wijaya. Ia mempunyai tugas untuk melanjutkan kemegahan Singosari yang saat itu sudah mulai runtuh. Saat itu dengan dibantu oleh Arya Wiraraja, seorang penguasa Madura, Raden Wijaya membuka hutan di wilayah yang disebut dalam Kitab Pararaton sebagai hutannya orang trik. Desa itu dinamai Majapahit, yang namanya diambil dari buah maja dan rasa pahit dari buah tersebut. Ketika pasukan Mongol tiba, Raden Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol untuk bertempur melawan Jayakatwang. Setelah berhasil menjatuhkan Jayakatwang, Raden Wijaya berbalik menyerang pasukan Mongol sehingga memaksa mereka menarik pulang kembali pasukannya. Pada masa pemerintahannya, Raden Wijaya mengalami pemberontakan yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya yang pernah mendukung perjuangan dalam pendidikan Majapahit. Setelah Raden Wijaya wafat, ia digantikan oleh putranya Jayanegara. Jayanegara dikenal sebagai raja yang kurang bijaksana dan lebih suka bersenang-senang. Kondisi itulah yang menyebabkan pembantu-pembantunya melakukan pemberontakan. Di antara pemberontakan itu, yang dianggap paling berbahaya adalah pemberontakan Kuti. Pada saat itu, pasukan Kuti berhasil menduduki ibu kota negara. Jayanegara terpaksa menyingkir ke desa Bandander di bawah perlindungan pasukan Bayangkara, pimpinan Gajah Mada. Gajah Mada kemudian menyusun strategi dan berhasil menghancurkan pasukan Kuti. Atas jasa-jasanya, Gajah Mada diangkat sebagai patih kahuripan dan patih kediri. Kerajaan Majapahit penuh dengan intrik politik dari dalam kerajaan itu sendiri. Kondisi yang sama juga terjadi menjelang keruntuhan Majapahit. Masa pemerintahan, Tribu Wanatungga Dewi Jaya Wisnuwardani adalah pembentuk kemegahan kerajaan. Tribu Wanatungga berkuasa di Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350. Kemudian, puncak kekuasaan diteruskan oleh putranya Hayamuruk. Pada masa kepemimpinan inilah, Majapahit berada di puncak kejayaannya. Hayamuruk disebut juga Raja Sanegere. Ia memerintah Majapahit dari tahun 1350 hingga 1389. Pada masa pemerintahan Raja Hayamuruk dan Pati Gajah Mada, Majapahit mencapai zaman keemasan. Wilayah kekuasaan Majapahit sangat luas, bahkan melebihi luas wilayah Republik Indonesia sekarang ini. Oleh karena itu, Muhammad Yamin menyebut Majapahit dengan sebutan negara nasional kedua di Indonesia. Seluruh kepulauan di Indonesia berada di bawah kekuasaan Majapahit. Hal ini memang tidak bisa dilepas juga dari peran dan kegigian Pati Gajah Mada. Sumpah Palapa ternyata benar-benar dilaksanakan. Dalam melaksanakan cita-citanya, Gajah Mada didukung oleh beberapa tokoh. Misalnya, Aditya Wardahman dan Laksamana Nala. Di bawah pimpinan Laksamana Nala, Majapahit membentuk angkatan laut yang sangat kuat. Tugas utamanya adalah menguasai seluruh perairan yang ada di Nusantara. Di bawah pimpinan Hayamuruk, Majapahit mengalami kemajuan di berbagai bidang. Setelah Majapahit Gajah Mada wafat dan terlebih sesudah Raja Hayamuruk wafat, Kerajaan Majapahit mulai menunjukkan kemunduran. Mulai dari pertentangan mengenai yak waris di internal keluarga mengenai perbutan tata dan kekuasaan, hingga terjadinya Perang Saudara yang disebut Perang Pararaguk pada tahun 1405 hingga 1406. Perang tersebut terjadi antara pangeran Wikar Wardene dengan Wirabumi. Wikar Wardene adalah suami dari Pemaris Hayamuruk, putri mahkota Kosuma Wardene, sedangkan Wirabumi putra dari Hayamuruk bersama selirnya. Perang Saudara tersebut dimenangkan oleh Wikar Wardene. Hal tersebut menyebabkan semakin melemahnya kerajaan. Pada masa pemerintahan Wikar Wardene, ekspedisi laut dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho, Jenderal Musim Cina, tiba di Jawa dalam kurung waktu 1405 hingga 1433. Dalam sejarah dinasti Ming menyebutkan bahwa Kaisar Ching Su, setelah tertata tahun 1403, mengadakan hubungan diplomatik dengan Jawa. Kedatangan ini menyebabkan terjadinya penyebaran agama Islam di Nusantara dan semakin banyak munculnya kerajaan masuk ke dalam iman ini. Pada akhirnya, kerajaan Majapahit tidak dapat bersaing dengan negara-negara tetangga yang telah memeluk Islam. Kerajaan Majapahit baru runtuh pada tahun 1519 Masehi ketika patuh Unus dari Demak menaklukang Majapahit. Itulah sejarah berdirinya kerajaan Majapahit dari awal hingga akhir keruntuhan kerajaan Majapahit. Sekian, terima kasih.